yo kawan sekarang saya berada di candi sari kalasan kawan yo kawan sekarang saya berada di candi sari kawan tetapnya di kalasan antara perbatasan joh dan laten kawan untuk tiket masuknya gratis kawan lingkungannya disini bersih kawan ada sampah terawat kawan mari kita coba masuk kawan ini tampak dalamnya kawan cukup luas sih kawan dalamnya tapi gelap kawan ini candi buddha kawan yang dulunya digunakan meditasi para pendeta buddha kawan menurut perkiraan sejarah kawan candi ini dibangun pada abad ke-8 masyai kawan candi ini dibangun digunakan untuk tempat pemujaan Dewi Tara kawan selamat menikmati candi ini tersusun dalam tiga deret sejajar kawan ini ada di dalamnya itu ada tiga ruang kawan di tengah dan sisi kanan sisi kiri kawan kanan kirinya sama sih kawan selamat menikmati 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 sekitar 4-5 meter setelah candi ini berbentuk persegi kawan dan di atas candi itu terdapat 9 setupa kawan untuk bagian dindingnya ini terdapat ukiran kinara-kinari kawan yang artinya itu manusia burung kawan dan terdapat ukiran pemuda kawan yang artinya itu daun yang menjalan keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tampak dari sisi belakang kawan ini candinya menghadap ke timur sih kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati